Klarifikasi konser Anang di GBK Usai disoraki ribuan supporter tim Nas Indonesia. Kata-kata kemarin ngedampingin Arsyah kesini, terus tiba-tiba sama panitia sini, mau nonton nggak tanggal 11 Indonesia Filipina, mau sekalian nyanyi nggak? Oh yaudah oke, seneng banget. Usai laga tim nasional Indonesia melawan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Anang Hermansyah dan Asanti muncul. Mereka membawakan lagu kebiar-kebiar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Lagu itu juga dinyanyikan oleh penonton seisi stadion. Para pemain juga turut merayakan kemenangan mereka dengan membuat lingkaran di tengah lapangan. Setelahnya, musisi yang hadir atas nama Anang Friends tersebut membawakan lagu romansa. Namun penonton justru menyoraki mereka, suara Anang Friends kemudian hilang. Penonton menggantikannya dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Tanah Airku. Tak lama, Anang Hermansyah dan Asanti memilih untuk meninggalkan lokasi bernyanyinya. Momen tersebut dibagikan oleh beberapa akun di media sosial, Anang and Friends walk out from the area setelah mendadak konser. Padahal awalnya udah nyanyi lagu Kebangsaan tiba-tiba nyanyi lagu romansa, tulis akun TikTok Les Sugarer 2011 yang mengunggah video tersebut, kata Asanti tentang penampilan di GBK, menjadi perbincangan netizen. Asanti kepada The Tick Pop, menjawab awal mula diminta untuk tampil di GBK, hingga soal pemilihan lagu. Awal mula ceritanya itu waktu Arsha jadi pendamping Garuda, kita ditawari. Kita gak mungkin nawarin diri, nyanyi di GBK, karena sekelas kita merasa kita gak cocok banget nyanyi di stadion itu. Karena kita memang pencinta bola banget, terutama pas tim Nas main, ya. Kita bukan FOMO juga, ujar Asanti, Rabu, 12 Juni 2024. Asanti mengaku gak menyangka sambutan untuk lagu terakhirnya akan seperti sekarang. Terlebih, pemilihan lagu juga dilakukan oleh panitia pelaksana, kita juga berharap dari panitia bisa mengeksplain detailnya. Kita gak mau jadi artis yang rewel, kita diminta lagu apa, ikut. Kita diminta cek sound jam berapa, ikut. Kita nyanyi kapan, ikut, papar Asanti. Kita cuma ngasih tahu masalah lagu, kita kasih tahu kalau lagu duet Mas Anang itu gak cocok, kan slow-slow semua. Tapi tetap diminta dua lagu kebangsaan dan satu lagu Mas Anang. Dari sekian banyak lagu Mas Anang kita pilih rindu ini karena paling ngebeat, lanjutnya, namun penonton justru menyoraki Anang Hermansyah dan Asanti saat mereka membawakan rindu ini, aku gak nyanyi, aku tuh sudah ngasih kode ke belakang, matiin, matiin, gak ada yang mau dengar. Jadi itu bukan dimatiin, ya akhirnya aku ke belakang, aku ambil hatinya aku bilang tolong matiin. Katanya, kemenangan tim Nas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 membuat Anang Hermansyah dan Asanti dipilih untuk nyanyi merayakan momen penting tersebut. Namun ternyata, Anang Hermansyah dan Asanti justru melakukan aksi walkout dari Stadion Utama Gilora Bung Karno, GBK, karena disoraki penonton saat menyanyikan lagu gebiar-gebiar. Pada awalnya, para pemain tim Nas Indonesia berkumpul di tengah lapangan untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama supporter. Namun tidak terjadi karena Anang Hermansyah muncul dengan lagu yang berbeda, keadaan di Stadion berubah jadi ramai, ditambah dengan papan iklan elektronik di GBK menampilkan tulisan. Anang Friends, yang justru memilih menyanyikan lagu gebiar-gebiar dan rindu, meskipun awalnya Anang Hermansyah masih sempat bernyanyi lagu gebiar-gebiar, namun setelahnya dia memilih walkout karena disoraki penonton. Penampilannya seusai pertandingan mendapat sorakan dari pendukung tim Nas Indonesia, yang membuat nama Anang Hermansyah menjadi trending topic di media sosial Twitter, X, aksi Anang yang disebut merusak momen kemenangan tim Nas Indonesia, menjadi topic hangat di media sosial karena tidak mendapat sambutan hangat dari pendukungnya. Banyak netizen yang menyayangkan penampilannya karena dianggap mengganggu selebrasi tim Nas Indonesia, apalagi dengan pemilihan lagunya yang tidak tepat justru. Disebut sebagai konser pribadi. Anang Asanti musiknya diputus dan walkout gara-gara di BOO 1 Stadion, tulis seorang netizen, siapa sih yang punya ide mengundang Anang untuk karaoke setelah pertandingan tim Nas, komentar netizen lainnya, merusak momen sumpah, pemain udah di tengah lingkaran mau dengerin Indonesia pusaka malah nyanyi lain-lain. Agak lain, balas Julian Toks. Bukan hanya netizen yang menanggapi momen Anang konser tersebut, namun aktor Kemal Palethi juga ikut memberi komentar, Indonesia bikin sejarah untuk pertama kalinya, masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, dan menjadi wakil ASEAN satu-satunya di ronde ketiga itu. Tapi ini kenapa ada Mas Anang karaokean pas ending Woi, tulisnya, usai mendapat sorakan supporter di Stadion GBK, kini akun Anang Hermansyah dan Asanti juga banjir hujatan hingga disebut perusak momen penting. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!